Benar ya, jadi amal itu tergantung dari niatnya, tapi harus amalnya benar. Kalau amalnya gak benar, mau niatnya baik gak pengaruh. Kalau amalnya gak benar, niatnya baik, tetap saja tidak merubah amal tersebut menjadi baik. Contoh, seorang mencuri untuk bersedekah, niatnya baik. Masuk rumah orang itu orang kaya pelit-pelit banget sih. Saya curi aja barangnya, kasih sama orang miskin. Niatnya baik, berpahala gak? Gak boleh, gak boleh. Ada orang mendekati cewek, saya niatnya baik, biar menyenangkan dia. Gak boleh, itu haram gak boleh. Saya cium dia, supaya niatnya baik, dia senang, kalau dia senang saya juga senang. Gak boleh, itu hukumnya haram. Sama, musik, niatnya baik, gak boleh. Musik hukumnya apa? Haram. Maka, niat yang baik tidak menjadikan suatu amal yang buruk menjadi apa? Baik. Senamnya tanpa musik. Senamnya tambah musik, ya. Senam tambah musik. Bercuma senam pakai musik juga gak kurus-kurus. Yang penting senam, yang penting olahraga. Musik gak musik, yang penting apa? Olahraga. Gak perlu pakai musik. Terus lanjut, lanjut. Sampai jumpa. Terima kasih.